Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat teks kinetik bergerak pada desain Anda dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, sekarang pertama, menggunakan gambar, kemudian membuat gambar sebagai background dengan menggunakan tiga dot jika Anda menggunakan font, kemudian klik set sebagai background dan setelah itu, posisi gambar. Oke, setelah itu, setelah itu, setelah itu, setelah itu, setelah itu, contohnya, saya akan menambahkan t seperti ini, kemudian mengubah font ke bolder font. Saya akan menggunakan yang ini, dan setelah itu, kembali ke teks Anda, kemudian mengubah size, tingkat seperti ini, kemudian setelah itu, saya akan mengubah warna, dan saya akan mencoba untuk membuatnya sama warna yang sama dengan pampkin. Oke, setelah itu, klik ke efek, dan menambah ke shadow efek seperti ini, dan untuk blur, kita perlu mengubah blur seperti ini, dan mengubah warna ke warna yang berwarna seperti ini, dan setelah itu, Anda bisa mengubah blur, dan seseorang bakal dikubah, setelah itu, dan perubah mengubah tersebut, jika saya akan mengubah segi, jadi saya akan mengubah, jadi saya akan terubah dan menambah yang berubah, seperti ini, oke, setelah itu, kita pukul lagi, dan berubah ada I, seperti itu, itu, berubah, it one more time, add a C, like this, and then duplicate it last time, change on to K, like this, and after you finish doing it, now you need to positioning every word that you already adding before, okay first click layers and i will try to make the R behind the T and for the C, this one wait for a moment i think it's my mistake, yep this one okay so the T is on front of the R and the C is behind of the eye this one and let the key on front of everything like that and after that adjust the position like this just follow the step that i show you right now wait for a moment okay positioning it like this and this one too positioning it like that and this one as same as the first previous one and like this and after you finish doing it now you can duplicate this page like this and then swipe left the toolbar click layers and then select all of the word like this click overlapping go back and then click the position go to the aligned and then make it on the center like this and after that i think i will move the word behind sorry on the bottom on the bottom like this and now click the clip change the duration i will change it onto 1.5 like this and then move the clip make it on the first clip like that and then click the button on the center of the two clip like this and add a transition and click the match and move like this now increase the duration of the transition and this is the result that you got and as you can see now the effect is already on your design that's the way how to make the kinetic effect text revealing on canva application thank you for watching don't forget to like comment and subscribe